Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Itu presentasi penumpang turun bisa sampai 80-90% Nah, itu indikator kita yang kedua Yang ketiga indikator kita yaitu keterbatasan tenaga Kenapa? Karena dari tanggal 28 sampai tanggal 28 Ini itu teman-teman yang sudah kita simpan untuk menyambut adilai mereka Jadi, sementara yang besok selayanan tubuh NPR ini terakhir itu buatan Karena kita lipat tanggal 1, 2, dan 3 ketikulan Mereka sudah dari tanggal 28 full selayanan Dari pagi sampai malam, sore Sehingga di tanggal 1, 2, 3 kita isyaratkan Kita harapkan di tanggal 4 mereka kembali fit untuk pelayanan normal Jadi, mungkin kalau kita lihat dari tahun 2015 Masyarakat lihat AIMB itu tidak pernah terlibur Nanti sampai tahun 2019-2020 itu memang kita mempercayakan Tanggal Merah itu, terutama tanggal Merah hari Minggu Itu kita liburkan Karena indikasi paling utama itu kendaraan kita Jadi, bukan kita tidak mau berikan pelayanan Tapi, karena sekarang kita belum dapat penambahan Kenapa kita belum dapat penambahan? Karena masalah utama kita itu soal pelayan merah ke pelayan kuning Gendara utama yang menyebabkan ada juga sekarang itu beralihkan plat biara ke plat bumi, terketah lah sampai sekarang kita belum bisa beralihkan plat biara ke plat bumi karena organisasinya di dalam bentuk umumnya itu menurut pemerintah terkara tanya itu kalau plat biara ke plat bumi harus badan yang mengoperasikan itu harus waktan dalam bentuk operasi atau BOMC makanya sudah sampai 7 tahun ini langkah-langkah yang kita lakukan untuk secepatnya bisa menjawab sementara kita yang dikari, kita sementara garap supaya dalam waktu dekat 1-2 tahun nanti KMB kita beralihkan dari BUPT ke perusahaan daerah untuk sementara kita garap